kok kita-kita tahu seluruhnya jadi anjing tiba-tiba bim-bim keluar gitu men tiba-tiba dia nyanyi lagu apa sih hei cewek godain baru nemu tuh nah ini ada lagu ini men oh keren tuh mas anjir iya 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 gua bingung dendam orang-orang kadang-kadang suka bikin lagu yang agak bahasanya puitis gitu kalau langsung-langsung gini keren menurut gue ini adalah yang asik gitu yes mas buat lau dalam hati gua thank you mas gua gak bakalan bikin kayak lo dalam artian yang nonton siapa ada bang ada bang sekarang anak-anak sekarang mulai ngerti apa yang lo omongin tuh cuma 2 yuk ketemu lagi di RSG TV kali ini kita mau ngobat ngobrol bareng anak potlot tahun 90an sedap jadi ini on the way dari Citos ke Cirende ke tempatnya anda perdana jadi anda ini salah satu penghuni potlot juga musisi keren yang besar dari potlot juga jadi lama gak ketemu dia udah tinggal terakhir ini akhir-akhir ini tinggal di Bali terus eh muka gua merah banget ya gara-gara ada rem di depan iya dia akhir-akhir ini tinggal di Bali kemarin abis ada showcase di Jakarta gua nyempetin untuk ketemu nodong sih nodong waktunya dia sih sebenernya nah oke doain aja perjalanannya lancar sampai tempatnya anda karena lumayan nih jam-jam segini pasti Cetsima 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 itu artinya macet ya wis sampai ketemu ya di tempatnya anda sampai juga cuy di tempatnya anda asoy oke kasih hello dulu deh sama anda assalamualaikum wih lama ketemu wih sehat ya nyat bang wih asik ya muka nyat guys asal Tous why yuhu yuhu udah di rsgtv lagi oh iya 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 anak kotot tahun 90-an asyik keren, keren, keren asik, asik jadi udah di era CTV lagi sekarang apa merabat ke daerah Cirenda ada orang Bali dateng ketangsel ketangsel bener loh gue ada berapa kak telepon kan sampe lo menonton konser eh gak jadi non gara-gara lain dan satu satu dan lain oke jadi udah ada di ngobat 90s lagi udah kali ini bareng sama Sohip Lama ya Sohip Lama tahun 90-an kita terbang dulu nih terbang, kemarin kan bareng sama Eno tuh oke iya iya gue liat deh sekarang kita terbang ke tahun 90-an lagi iya 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 banyak yang request ada perdana dong ada perdana aduh berapa kali ke Bali merabat laut di Ubud kita gak match iya bener-bener oke sekarang udah ada di Cirenda di tempatnya Anda gimana sehat ya tos dulu ya amin halo ini Ubi halo namanya Rubina tapi dipanggilnya Ubi tapi bilang halo dong tuh aku pikir halo aku pikir namanya kepanjangannya Ubi Cilem Bu Rubina ini ponakan lo ya ponakan lo ya berarti anaknya Candy ada Candy juga tapi gak mau masuk Candy mana kepotanku disitu tuh oke oke kita ngobrol apa ya nostalgi-an aja kali Bang ya nostalgi-an ya gue sempet ngeliat podcast lo bareng sama Soleh Soleh ini interview tuh oh iya 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 tapi tuh kayaknya om Soleh tidak merasakan apa yang kita rasakan di jaman itu jadi khusus nih edisi ngobat balik lagi ke tahun 90-an bener-bener bener-bener jadi Bang waktu jaman-jaman potlot ya iya jadi gue udah sampe itu kan lo udah ada tuh di potlot tuh iya 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 jadi lo udah duluan ada menginjakan kaki di potlot tuh berarti lo terdampar di potlot tuh gimana ceritanya nah ini jadi dulu kan Boris Jet buat bikin band namanya House of the Rising Sun bareng bareng Ivan Ivanka iya 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 bareng Manguk Ciling ya kan kita main ngebeng-ngebeng ngebeng-ngebeng terus tiba-tiba kita manggung di Manari waktu itu mau ada Manari Manari itu apa sih itu ya kalau lo tadi yang syuting di hanggar agak majuan mau dekat karti kasi hanggar ada ada pesawat abangnya iya 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 itu disitu tuh kita lagi banggung ini iya 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 kayaknya disaat itu malam itu tuh pai pokoknya mas bim-bim kakak pada dateng gitu oke belum kenal kita belum kenal oh belum kenal sama sekali iya cuma abis-abis kita main akhirnya kenalan waktu itu di bar kembali ini terus ngajakin Jet gitu main-main dong potlot gitu nongkrong-nongkrong aja gitu akhirnya setelah hari itu sekitar seminggu atau berapa hari kemudian kita kesona gitu ke potlot ke potlot aku band tuh soft racing iya jadi kesona nongkrong-nongkrong nongkrong dari pagi sampe tangkap pagi udah gitu akhirnya udah sering udah gak tau kenapa tiba-tiba emang jadinya disitu emang udah terus gitu loh men energinya pas lah ya cocok ya energinya pas banget disitu akhirnya baru setelah itu sembari kenalan pas dateng aja ini kan studio tuh studio dulu masih yang di belakang tuh studio belakang ya parah ya bukan yang belakang yang baru-baru sini bukan yang dulu kan depan ya 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 sempat kita jadinya asap kembul asap kembul anjir yang dateng pas dateng yang pertama kali itu kalau gak salah imane salmarumat iya 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 iman itu sama iman main gue pertama kali kenal iman itu tahun berapa ya gue itu tahun 92 ya kalau gak salah 92 ya 92 apa 91 akhir gitu iman berarti udah album belum 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 punya album dia masih bandnya muslum dulu colo cole almarhum red hot iya dulu rambutnya panjang kayak Anthony kidis abis tuh weh weh gitu itu dia akhirnya setelah dari situ udah tuh anak-anak ke situ terus jadi house of racing sun jet lau ivanka boris sama marhum ciling sama marhum ciling iya dan itu emang ngumpul berlima gara-garanya gara-garanya tersekolah atau gimana enggak jadi gue temen sama jai-jai itu soalnya enggak pel juga temen sekelas gue sama si jai dimas jai right oh mau matiin deh kedengeran ya copyright bener juga sorry ya sebentar tidak boleh ada yang mengganggu nih copyright gak boleh gak boleh gak boleh ya ya jadi gue temennya si jai si jai tiba-tiba ngece sama gue wah lu harus ketemu sama temen-temen gue nih mereka doang rock'n'roll lah bukunya lagu-lagu ini doang black cross siapa jai jai dimas ya iya siapa jai ada ada enjat sama satu lagi ada boris tuh wah bagus itu gue datengin waktu itu di kantornya nyokapnya jai dimana tuh blok es itu deh terus pas dateng itu gak tau kenapa langsung nyambung sedangkan jat pasti bawa minuman ya kan sama gue udah bawa buat gap pasti pas ini usah-usah minumin nih boris masih mokin juga itu dikit-dikit di dulu itu men ini kan gue manjat iya kita bikin ban aja ini udah langsung nyambung habis itu itu Ivan udah langsung disitu juga belum belum jadi lu njet sama boris dulu bertiga dulu habis itu kita cari-cari lagu apa-apa kemudian lama ada Ivan pertananya bukan Ivan atau Fanny ya gue lupa ya Fanny mungkin kayaknya Fanny dulu iya Fanny pun ciling udah ciling udah ciling udah abis itu soalnya kita ketemu ciling gue bilang oh drummer siapa ya oh ada temen gue main anak pel juga dia tapi cuma ciling sama gue kan ditendang luar dari pel gara-gara apa tolol bukan tapi kebintran kebintran iya akhirnya sama-sama masuk tiga waktu itu kita berdua sama ciling iya oh gue ada drummer main asik itu ciling jadi lu sama Ivan abis itu Ivan bukan saudaraan ya bukan karena saudaraan oh iya karena saudaraan eh gue ada temen sama Ivan gini gini ntar dulu ini ini tanggal gue ditebut ini kayaknya ketemuan di rumah gue waktu itu Ivan bahwa ini dia ini menurut Ivan ini enggak kita pernah ketemu lagi enggak lalu anak tempat timur dalam kan gue kan disitu juga ternyata gue sering main di rumah dia kasus rado hilang bukan aja salah satunya itu dia cuma bukan sama dia cuman maksudnya adalah ternyata dia temen temen gue main sepeda SD tuh iya BMX apa tuh belum BMX apaan aja pokoknya itu dia men jadi itu tiba-tiba nemu nyambung ya udah jalan aja gitu jadi cerita racing sun begitu ya gitu habis itu ke pot lah itu dia nah terus kan lo setelah house of racing sun cuman cuman kan akhirnya mereka pada bikin flowers tuh iya dan gue apa namanya gak sempet rekaman ya house of racing sun ya wah gak 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 sempet itu band cover gitu cuma mainnya momo kita ya jadi gak bisa main yang persis gitu kita gak bisa dari dulu oh iya main caran diri gitu iya akhirnya jadi ngebangun untuk besok-besoknya ya gitu untuk kita bikin lagu untuk apa itu ternyata sangat sangat membantu padahal sebenarnya sih adalah ini tolol aja ini kalau di koekos festival gak masuk gak mirip gak mirip cuman energi menang energi menang yang penting kamu itu aja men dan ya gak sempet rekaman itu habis itu bikin ya mereka bikin flowers gue pendalaman mabok pendalaman apa pendalaman gue tapi gue apa kenapa enggak soalnya juga gue sempet inget terakhir-terakhir tuh gue juga nge-band anak-anak juga udah mulai gedeg sama gue karena udah sakit kemabokannya nyot gitar falos right terus tengah-tengah lagu tuh gue nyetem men ditendang gue nge-entot nge-entot kacau kacau men setelah itu baru lo kalau gak salah nge-jam-jamming di potload jamming kayak gitu ya gitu ya jadi gue ketemu lo tuh udah manusianya ajaib-ajaib juga disini tapi seru ajaib-asik itu dia gue demen yang ajaib dan demen dulu potload ya anak-anak ngerti kan lo iya men anak-anak semua dan ya gitu dah gue tuh itu bisa dibilang tuh seminggu tujuh hari tujuh harinya gue pasti kesono disitu disitu pokoknya men anjir ya jadi waktu gue di potload itu anda ini bagian part of the team yang dimana aja dia bisa main iya di manes main main di pulau biru jamming main di opi main dan apa ya menurut gue pada jaman itu gue bilang ini ajib nih orang kecil tau juga ajib nyot anjir cuman asik aja sih kalau gue bilang di tahun-tahun itu tuh memang gak ada sih maksudnya mungkin lain-lain ya tempat-tempat yang lain kalau dulu kan pakai genggengan salah satunya genggengan masih kayak gitu ya cuma apa anak-anak emang paling woken woy deh pokoknya deh woken woy woken woy keluar rumah nih walaupun nongkrong ngeri di pinggir got nih men minum tetap anggur atau apa gitu ya tapi keluar rumah tuh udah pakai boots lana cut bray baju warna-warni itu udah pakaian tiap hari itu apa gue yang gue liat lo tuh cirinya tuh bajunya apa yang warna-warna bunga-bunga gitu ya iya men itu semuanya men begitu itu keluar pakai boots gitu men itu anak-anak lo ya itu tiap hari men tiap hari itu keluar kayak mau manggung kayak mau manggung pada nongkrongnya pinggir gue atas anjir masih kajeh mau panas-panas mau kayaknya penuh deh mau keringetan rambut lepas pinggir gue panas jam 12 siang gitu mungkin lagi anjir oke berarti bisa dibilang potloat itu lo mengalami proses bermusik itu disitu ya salah satunya disitu dan apa gue banyak dapet banyak belajar juga gue disitu apa yang lo belajarin dari situ salah satu apa salah dua salah tiga yang pertama mabok yang kedua ya apa namanya belajar kalau disitu kan kadang-kadang kan yang makanya kayak potloat jamming yang selalu beda-beda orang kan tiba-tiba ketemu yang gini kita belajar oh iya bisa begini makanya belajar-belajar energi juga gitu loh men nyamain suasana bergesek interaksi itu dia itu dia yang lain mainnya itu tuh banyak juga dan apa kayak saling disaat itu sih sebelum Puta Om Raja Lela yang udah kacau tuh saling asik aja saling percaya gitu loh main dan itu yang gue belajar paling ini sih sama di potloat gitu soalnya salah satu yang ngebentuk dan gue masih bisa ada disini ketemu sama lau detik ini tuh adalah karena itu juga gitu loh men tapi lu terlibat terlibat banyak project apa tuh selama di potloat lu di luar potloat waktu itu akhirnya juga selama di potloat oh selama di potloat ah cuma band-band yang pas jam-jam-jam aja karena memang apa namanya anak-anak semua udah keambil band-nya udah ada semua men gue anak bawang disitu men tukang mabok aja itu band gue ya awal cuma gue gue seneng sama disitu sama anak-anak gitu loh men berarti bisa dibilang itu kayak school of rock dong ya begitu banget dapet dapet energi terus lu banyak itu sangat-sangat deh udah emang-emang emang menurut gue sih canggih deh men canggih seberapa canggih nih kalau di gak tau soalnya gue gak bisa dapetin itu gue udah yang nongkrong juga tempat lain gitu cuma yang pembelajaran kayak itu tadi apa namanya vibrasi energi terus kayak gini oh ini terus siapa gitu loh dan itu gue dapetin dari sana banget men jadi kayak apa namanya jamming sebenernya dunia jamming itu dia dunia jamming dan itu itu ngebuka banget gue tuh men dan apa gue beruntung gue bisa ada di tempat dan waktu itu yang gue rasa udah paling pas gitu loh men kalau kalau seandainya lo gak nongkrong di potlet tuh mungkin gak lo bisa ngeluarin single-single lo kare-kare album album gak mungkin juga men karena memang apa gue segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya gitu terus ada reaksinya juga dari itu right gitu jadi emang 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 gitu aja gitu soalnya kayak salah satu waktu gue lagi dateng agak hitungannya agak kepagian gitu maksudnya jadi gue baru sendirian tuh men oh iya siapa aja berarti pas lo saat lo off enggak ini di satu hari itu satu hari itu satu hari itu aja gue dateng kepagian gitu beli apa Raja Wali apa minum sendirian anak-anak banget sih gak ada satu pun itu tau terus dulu nongkrongnya di jalan sebelum rumah belakang tuh yang sekarang jadi rumah bim-bim dulu ada tengah-tengah tuh tempat nongkrongnya disitu juga terus gue duduk minum sendirian tiba-tiba bim-bim keluar gitu men tiba-tiba dia nyanyi lagu apa sih hey cewek baru nemu nah ini ada lagu ini men oh keren tuh mas anjir iya 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 gue bingung denda sama orang-orang kadang-kadang suka bikin lagu yang agak bahasanya puitis gitu kalau langsung langsung gini keren menurut gue ini adalah yang asik gitu yes mas buat lau dalam hati gue thank you mas gue gak bakalan bikin kayak lo dalam artian bukan gue gak mau apa ya justru gue malah terima kasih gitu loh karena itu udah punyanya the slang gitu loh men gitu loh emang bim-bim gitu loh terbukti di album-album lo ya iya men cuma kalau gak ada omongan itu dari bim-bim tuh gue juga masih bingung gimana ya men gitu loh pas itu tuh gue yang ah thank you mas gue bikin kebalikan dari lau aja dan terbukti itu di album-album lo yang terakhir yang pertama tuh sampai anak gue ngefans juga ah iya yang akane itu anjiru wah iya 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 thank you tuh akane itu asik tuh anak gue teman iya dia ngefans banget sampe sampe emaknya juga bilang wah ini album bagus banget yang komunis-komunis jepun emaknya nih emaknya iya iya gue emak tau cerita penyot men anjir kejadian yang depan masa gue mulu iya iya jenis kayak gue nangkepnya gitu bener juga kalau lo bilang gitu karena begitu gue denger album-album lo tuh kan wih liriknya begitu ya emak gitu aja right gitu cuma gue juga tau bahwa model lagu-lagu kayak gue tuh ya ya gitu gitu dan iya men cuma gue seneng waktu itu dan cuma berdua gue ngobrol sama bim-bim dan itu persis lagu itu dia baru bikin ini gue baru nemu nindak jadi gue bilang keren itu mas gue tapi justru lo langsung punya strategi gue bikin iya itu dia iya gitu gue malah terima kasih banget itu soalnya dia juga salah satu yang gue gue ngefans gue panut sama dia gitu loh panutan gue gitu loh men gitu jadi iya men cuma itu gak tau kenapa sampe sekarang lekat banget di otak gue men itu salah satu berarti setelah lo dari potloat terus lo sempet bikin apa bikin solo ya gue abis itu ke ini main sama potret oh iya sama didit kan sama didit iya gue juga sama didit kenalannya juga gitu men lucu nih men iya bab gue tadi kenalan siang-siang ketemu gak kenal begitu udah mulai masuk maghrib mulai sore kegelap tuh omerwin udah minum udah ngomong baru deh apa kabar lo padahal dari tadi siang ketemunya itu berlangsung cukup lama lo itu bab anjing men didit sekarang namanya babab kalau kita panggilnya jadi itu kacau gitu didit itu adiknya almarhum imanes dan band plastik ya plastik ya banyak lah sekarang dia di stars and rabbit right ya jadi producer juga ya iya man oke terus setelah itu maghrib baru tune tuh ya baru tune man bisa dibilang emang emang dua-duanya introvert sebenarnya gila bisa bener anjir itu aneh banget men itu aneh banget men terus kalau liat-liatan gitu kayaknya enggak deh ciggit loh men enggak ngomong apa ini anak siapa ya gitu mungkin dua-duanya di potlo siang-siang pas ini begitu udah malam ini di bandak kentot ini kacau oh man itu chaotic gitu tahun itu the golden nineties bro lu berterima kasih banget berarti ya ada mengalami proses musik di potlo banyak banget 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 oke terus kelar gimana lu gak 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 gimana gimana nyot gimana nyot berarti setelah itu album single atau solo dulu gak single dulu waktu itu keluar yang ada apa dengan cinta itu kan oh iya iya itu lagu paling enak gue dengerin pas nyot nyanyi ini bukannya menghitung harinya yang satu lagi tentang seseorang itu dulu iya tapi sebenarnya adalah itu keluarnya tuh jadi gue main sama potret dulu tuh ngeband jadi additional sama didit gitu terus tiba-tiba itu dia tiba-tiba kayak si meli karena gue ngasih demo album in medio gue ini solo gue sama anto sama meli tolong dong kan lau mungkin sama label lau doyan kali bisa bisa tolongin gitu bantuin tiba-tiba akhirnya malah meli yang eh enggak ini ada lagu buat FTV nih mau nyanyi enggak mau ya mau karena gue udah enggak ada duit sedangkan ini rumah dulu isinya astaga men semua orang tinggal sini men rumah ini cerenda nih dulu belum gue benerin rupanya masih reot gitu men itu isinya orang kalau dateng dan enggak punya pagar gue buka dulu semua orang bisa masuk jadi rumah kebuka 24 jam siapa aja masuk cuma anjingnya adalah anak-anak banyakkan tukang mabok men terus hutang sana hutang 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 sini listrik juga gak mau patungan si ngentok gue anjir gue lagi bokeh pas karon meli bilang gitu ya mau lah mel gila lo gue perlu duit sebenarnya adalah pertamanya adalah karena itu gitu tapi juga karena gue maksudnya adalah gak mikir yang apa-apa pokoknya dapet duit aja ternyata pas kayak gitu word gue diundang apa maksudnya gue dateng ke rumah meli yang mantok terus nyari mulainya dari mana gitu sebenarnya ini tiba-tiba enggak ternyata bukan jadi MFTV enggak buat layar lebar buat layar lebar gue bilang emang masih ada film Indonesia di saat itu kan lagi mati kan cuman terus ya aja Mel gue udah 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 gak peduli banget layar lebar sempet in frame juga nyanyi iya iya karena Mira sama Rudy nya kan yang mau Mira Lesmana sama Rudy nya juga dan apa cuma apa abis itu gue coba nyanyi selesai itu gak gitu lama potret stop dulu karena udah ada film itu Meli yang mantok bikin tour duluan tuh men album itu ya tapi potret pasangannya emang lu sama babab ya iya di saat itu di saat itu coba udah bikin tour selamat tour yang nonton gak terlalu banyak gitu karena emang lagu baru banget kan gitu luman satu album dan jendrenya itu iya bisa wah gila men beda sama musik-musik potret iya terus udah gitu kita persis di kota apa karena ini tournya tiga bulan nih gak pulang-pulang gitu loh men jadi nyanggok dong ya nyanggok dong ya oh iya men asik kok dengerian banget iya gak men dan abis itu di satu satu kota tiba-tiba tuh anto ngoceh anjir maaf ya tapi gue udah pernah ngomongin ini juga soalnya dan harus tau orang ini soalnya bagus banget ini bagus banget men soalnya juga dia dia bilang kayak anjing enggak gue gagal itu jalan sebulan apa ya belum sebulan tapi gagal ini siapa dari kemarin yang nonton gini-gini gak ada yang doyan sama lagunya gini-gini sabar sabar tenang aja pasti ini men gak lama kemudian mungkin gak nyampe seminggu ya filmnya keluar ininya ini langsung meledak booming itu langsung penuh itu apa namanya mogor mau apel tempat-tempat itu penuh men gue cuma iya kan tok jangan orang-orang lagunya bagus semua itu tapi udah sempet patah semangat gitu lho men agak sedih lah bukan patah semangat tapi sedih gitu ngobrol banget persis lagi berhenti ngerokok makan sama kencing kan dan itu bes udah di ini AADC apa udah men tapi filmnya belum keluar emang udah mulai duluan itu keren tuh men gue menurut gue salah satu terobosan tuh men nekat aja gitu lho men selain itu gue ngeliat disitu gue baru setelah gue nonton film itu gue liat wih film menis oke juga iya men anjir dan sekarang makin oke oke jadi kedeketan lo sama Anto sama Melly deket ya bener ya gue maunya ngomong deket sih gue gak tau mereka ya coba gue sayang banget gue sama mereka mereka salah satunya juga yang apa ngebentuk diri gue juga gitu loh karena mereka juga proses setelah plot Anto Melly juga punya peran penting buat banget banget dan apa namanya gue belajar hal yang lain lagi karena beda dari plot ini lain lagi nih men dan apa tuh kira-kira tuh yang bikin bedanya tuh apa tuh kira-kira tuh men cara masalah gue kayak masalah arrangement Anto kan detail banget dan gue tuh seneng gitu sama detail-detail yang kayak gitu gitu terus belajar menghargai karya sendiri gitu terus berani untuk memperjuangkan hal itu gitu dan apa itu dia men gue tetep jadi diri sendirinya aja gitu gue yang belajar adalah itu juga gitu iya men dan menurut gue ya emang pada akhirnya lo menjadi diri lo sendiri dengan album lo soalnya gue gak tau mau jadi siapa kalau enggak mobilen mungkin enggak enggak gue doyan cuma gue enggak mau jadi dia men oke berarti nah inmedio keluar begitu keluar tour ADC itu atau emang inmedio keluar jauh setelah itu men karena memang disaat itu itu adalah gak ada yang gak yang mau gak ada label yang mau model lagu gue men tapi pada faktanya masuk di telinga telinga yang kayak tapi gimana ya cuma di saat itu dan cuma emang gak mau aja ini lagu apa ini enggak gimana ini mau mau ngejual mana lagunya ada yang 6 menit 5 menit apa men gak gitu gitu cuma gue bodo amat men cuma gue jalanin terus sampai akhirnya gue ketemu pak Alex oke pak Alex siapa nih dulu adalah eksekutif produsernya sofa oke itu gue gue gak tau kenapa gue ngobrol sama Andes karena gue sempet bikin lagu sama sofa juga sama Andes juga cuma lalu gimana ini siapa yang biayain men ada namanya Pak Alex udah gini gini wah asik juga ini ini tiba tiba Pak Alex nelfon gue gak gitu lama men oke terus bilang bikin dena tuh lagu album apa lagu-lagu kamu tuh yang buat ini inmedio segala macem biaya serah yang mau main siapa aja terserah wih ini ini semua iya men dikasih kebebasan abis dan gue maunya adalah lagu yang kayak gini oh gak ngerubah apapun dapet juga dapet emang emang gitu aja men terus apa segala macem sampe ini sampe apa covernya juga sama temen gue Ebi itu juga wow designer yang wow gitu men itu gue dikenalin apa semuanya men jadi akhirnya gue nongkrong lagi tuh di ponpin tuh anak-anak oh ponpin iya gue sempet dateng sama indra iya itu situ gue nongkrong juga gitu terus cewek ya merry itu jadi lain lagi tuh men ininya tuh dan vibe-nya vibe-nya lain lagi men asik banget juga men emang lain-lain aja jadi doyan aja kalau gue pindah-pindah maksudnya kenalan aja men jadi temen-temen gue gitu dan habis itu ya gitu Pak Alex pokoknya udah lu gak usah mikirin apa-apa pokoknya selesain ini album ini men udah siapa aja tuh musisi yang terlibat di dalam ada Indra Lesmana ada Aksan ada ada Iyun Ayun Naji ada Oh Yundram Yundram ada ada Jalu ada siapa Filip macem-macem Nikita ada Indra Perkasa ada band gue juga yang akhirnya jadi band gue juga sih Hendra ada ada macem-macem dan itu orangnya bener-bener lo yang pilih iya ben cuma dan fuck men emang terus siapa mau ini ini iya tuh wah gila oh jir men gue cuma manjir fuck men gue dan gue cuma akhirnya bisa bikin album ini ada orang yang percaya emang mas Alex gue gila dan cuma keren banget men gitu loh men dan dia mau percaya sama karya gue gitu loh men dan iya men jadi fuck men dan pas keluar ya gitu-gitu aja sebenarnya iya orang gak tau men lagu guenya kayak gitu aja right gue surprise banget loh itu waktu gue dengerin itu ya sampai okoy itu bilang nih kamu dengerin nih albumnya anda nih buat musik ini begini gue dengerin ya sampai akhirnya gue dengerin masjid emang nih oke banget thank you nyot lo masih bisa berpikir kayak gitu sama gue thank you men cuman gak cuman masalahnya adalah pas keluar itu gue ketemu sama temen-temen gue tuh gue anak-anak tuh gini lo apaan sih enggak ini lagu apaan men dan gini loh lo rock enggak masuk jazz juga enggak masuk yang ke folk juga enggak apaan ini ya gitu deh serah gue dong gue yang bikin lagi pula bukan lo yang bayarin diem aja lah kalau enggak gak usah denger ini kan gampang men kalau gak suka gak usah denger right karena gue begitu gue dengerin emang beda kita kan sempet ngeband juga tuh kita bikin bikin band akustrian yes sama ipang iya men itu lagu-lagu yang memang pada umumnya kita nyanyiin di potlo kita jammingin di potlo sampai akhirnya kita dimana ya di macam-macam itu dapet berapa titik yang akhirnya gue juga kenal call clark ya enggak yaudah itu udah dia nih oh iya call clark ya oh iya iya men iya 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 ini bro iya iya call clark ya waktu itu ya iya men iya jadi pas gue dengerin iya beda kan dengan dengan begitu padahal kita juga sempet di mana tuh rumah yang di Fatmawati tuh iya iya kan kita sempet big workshop agar punya kita bikin iya itu kok tapi gak jadi kenapa kenapa ya anjir padahal udah ada ipang kita bertiga ngumpul iya men gak tau emang emang belum jodoh aja emang belum jodoh di saat itu sekarang sih bisa aja dibikin-bikin men iya apa sih yang gak bisa dibikin iya lah right gitu asik men oke terus itu dia kalau misal 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 nih lu kan satu keluarga emang emang banyak emang musisi semua ya dari keluarga seni ya kuat gitu iya kebeneran iya keren banget suaranya iya 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 keping kampret juga itu adek gue adek gue juga lain nih si candy dia artnya lebih lain daripada kita kalau nyanyi mau katanya dia kenapa gini-gini aja sih dia yang lain dia men dia gue inget dek dia dia mau dan dia sebenarnya dia adalah yang paling bener diantara gue sama bonita kita sebenarnya adek-adeknya dia bisa dibilang candy yang ngangon jadi jadi manager kita sampai akhirnya gue yang dipecat men gak mau lagi gue malu bang ngencot emang gue gue cabut doi pengakuannya iya lanjir bonita juga digituin gue gak mau lagi sama lo kabut dia yang cabut men padahal dia adalah salah satu menurut gue adalah gue pengennya punya manager adalah kayak aduh gue pegang pegang gue sangka ini gue men kalung gue salah satunya adalah impian gue adalah manager adalah soalnya masalahnya aman semua anak-anak aman begitu misalnya tur kemana gitu semua ada udah apa-apa mau ini ada ini paling mengerti bukan tapi tertata dengan baik gitu lho men udah art gitu lho men anak-anak tuh setiap kali pulang kalau ini emang asik ya kalau tur melau ya bang ya iyalah ada candy iya Omerwin masih mau gak dulu dia belajar dari adek sepupu gue juga adek gue dari penny almarhum abis itu penny dia hamil terus kasihnya ke candy ini ken lo ini aduh oh candy candy si dong candy dong biar orang tau kayaknya butuh butuh kulit-kulikan juga dari dari candy oke ada candy disini ini ini oh ini yes banyak 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 oke udah ada candy oh bangkunya ketinggian mungkin ini bisa di ini gak ya oh Omerwin boleh tukeran Omerwin maaf sekali Omerwin makasih Omerwin berarti asik jadi bertiga asyara kan kalau 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 gue lihat ya dari yang gue kenal abang zaman di potlo tuh sampai akhirnya kita gue bikin band akustikan buat nyamen bertiga abangnya orang yang paling susah diatur kan lo ngetot dalam artian tapi punya punya sense dan suaranya keren segala macem apa yang candy lihat dari seorang anda abang ya bakat yang gak dipunyai nama siapapun itu iya kan siapapun itu gak punya ya kalau kalau aku yang punya bakatnya mungkin aku udah terkenal kayak aman tau lurut gitu gue jadi pengalaman apa yang paling berkesan selama candy jadi manajernya waktu itu di manajer di album apa ya di inmedio atau inmedio ya ini pengalaman apa nih yang enaknya apa yang semuanya yang enaknya yang enaknya dikit dikit banget oke yang enaknya dulu deh yang enaknya ya karena dia memang gak ada yang punya bakatnya maksudnya gak ada apa ya gak ada saingan jadinya ibaratnya tuh maksudnya ya bawa dia asik-asik aja semua song list atau apapun beda dari yang lain dilahap sama dia semuanya karena gue inget banget tuh bang waktu gue menawarin konsep kita itu ke sponsor tuh gak pokoknya anda harus ada ipangnya belum kuat gitu anda harus ada dia bilang gitu keren dia bilang gitu kita dapet berapa titik itu banyak itu men asik banget itu men berarti di album inmedio aja ya ke inmedio gitu ya inmedio tengah-tengah berhenti dia karena dia emang gue agak keotik disitu sih keos keos fuck krismon aku maki-maki oh krismon 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 aku maki-maki tapi ada ada kemungkinan gak kan sekarang kan seiring waktu berjalan orang juga udah melihat bahwa karya-karyanya beda sama jaman dulu ya lo ngeluarin inmedio kan emang mungkin orang masih dengerin sedangkan lo anak orang-orang tahu lo potlot musiknya dengan manes opi yang lain suatu hal yang berbeda jaman itu kayak gak ngerima tapi sama sekali hampir gak sama sekali ada sih yang dengerin thank you kawan-kawan cuma begitu ADC luar wah gawat loh gitu cuma ya maksud gue ADC tuh gue juga salah satunya adalah ngobrol sama dia ini bukan mau gue oh gitu iya men karena tiba-tiba karena lagi di tour kan tiba-tiba Melly enggak lagu lo lagu kita nih melau bikin video klip oh gitu oke 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 abis itu kita lagi tur berhenti seminggu gitu cuma karena harus bikin video klip itu men dan apa pas bikin tiba-tiba gue juga gak nyangka sampe yang sampe kayak gitu ya itu itu buka gue gak mau kayak gitu nyot gak mau men tapi Kenny itu udah jadi manager disitu enggak belum ya belum ya emang enggak tapi emang enggak ya ya iya iya tapi itu hari kedua ya ada menghitung hari dua men itu yang itu ajaib lagi itu men gue cuma pas emang gak mau dikasih tau sama Anto sama Melly gitu ada satu film lagi ada satu film lagi terus apa mau mau ngisi gak mau lah orang butuh duitnya lagi right terus apa apa namanya sudah latak lewat sini kenapa gak apa-apa ini ini kita main-main kalau ini ini juga anak-anak ini nongkrong di syuting doang nongkrong di rekam kita lagi nongkrong itu sama ayat iya saya iya men cuma udah lagunya apa Mel udah dateng aja dulu oke dateng makan siang tempat Melly sembari makan lagunya pesitok udah antaranya makan dulu aja enggak habis itu yuk studio masuk studionya mereka nih baru masuk udah lagunya apa ini udah-udah-udah masuk aja dulu gitu ke tempat apa take 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 pasang set pasang lah ini bukan lagunya Yanti gue ranji Yanti temen SMA gua satu kelas lagi di tiga waktu itu ya temen SMA ya iya men gua lah ini lagunya Yanti itu lu lu gila soalnya gua gua cuman anjir kena nih gua nih men bahkan Batman ya bahkan Batman ya jir tapi udah di dalam udah pake ini kan nyanyi orang udah ada mic lagi anjir men gua bukan gak tayi gak tayi bukan cuma anjirit gitu sama aja ya cuma terus apa terus ini iya enggak cuma lu nyanyiin aja cara lu soalnya gua tau kalau mereka udah kasih tau dari depan gua yang gimana kalau orang lain aja terus kebeneran ini judulnya apa menghitung hari 2 ada nomernya lagi anjir lagu itu justru gua demenan versi lo nyanyi sampe kita main waktu gak main please dong gak nyanyi lagu itu orang bukan gak mau cuma emang 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 gue masih ini aja men cuma apa namanya tapi gue dapet banyak ya dari dari maksudnya dari proses itu dan berikutnya berikutnya secara finansial or whatever gitu cuman dan ini lucu nih deh jadi waktu itu gua sempet tur bikin sendiri aja gua tur tur jawa gitu tapi gua namanya buat sendiri gua bikin diri tournya namanya pokoknya tour pinggir jalan jadi gua juga manggungnya tiba-tiba anak-anak nongkrong aja men di satu tempat itu tuh ada rame nih yang dateng terus anak ngitung hari gue apal gue gak apal gue dan terus kita nanti bantuin nyanyi deh sendirian kan aku sedihkan lagunya gua mulai gua jadiin punk tapi akustik yang nyanyi udah bukan gue itu orang-orang gondrong berewokan mohok itu yang nyanyi men buka baju gua cuma ketawa-tawa gue gini ini apa tapi terbukti ya bahwa kekuatan kekuatan seorang penyanyi seorang frontman itu lu bisa ya terutama lagunya sih emang iya lagunya pertamanya kalau kalau gua itu juga apa namanya cuma hitungannya apa namanya modal modal bacot cuma itu aneh itu malem aneh gue mabok juga ini orang gila ini semua katanya anak pang ngomong nerwin lupa ngapot tatuan belom berlokan rambut gue itu semuanya ke atas panggung bar itu macam-macam orang itu ke atas panggung gue yang anjir wow kendi apa apa tuh kendi yang lo rasain bisa menjadi seorang adiknya dari anda abang anda perdana lo bangga atau enggak sih kelebanggaan yang berbeda maksudnya terutama kalau jadi adiknya abang sama kakak kesempatan yang luar biasanya terutama urusan bandel jadi kalau orang-orang kan mesti kabur-kaburan susah kan bandel itu ngumpet segala macam ini ada dua orang ini udah enggak perlu ngumpet dan cuma kendi doang bisa mengerti abang sama bonita abis banget dan pada dasarnya adalah gini kita enggak akan kalau kita gue sama bonita juga pernah punya manager-manager lain pun abis kendi juga cuma kalau sama kendi itu udah yang deh lama saya enggak bisa dan gue masih pakau disitu men oh iya kita pernah juga ya jaman iya men tur apa di Jogja Jankis Peace Production oh itu kacau itu keren pecah tapi itu pecah itu men kacau men gue parno lagi abis itu perginya sih indah ya ini perginya puas pulang raka raka kacau oke tapi ya buat gue pribadi melihat keluarga ini malah kalau ada kesempatan eh lo masih menerima saudara gak mau gue jadi abang atau adil gue karena you look great guys karena apa lepas lah anjir tadi gue yang jatohin hampir hilang itu loh anjir men gue gak enak banget itu men tapi ya itu menurut gue ya buat gue pribadi gak cuman buat gue tapi dalam waktu itu anak gue sampe ngefans di di kamar dia dengerin lagu elu gitu dia kan sering chill gitu segala macam di kamar dan gue sempet bukan sempet gue punya pemikiran bahwa gue ngeri gitu loh kenapa yang bisa bikin lagu seperti itu bisa aja ini mulai ngomongan ngentot ini sebenernya enggak tapi ini ini kalau gue bisa ngomong jujur ya itu disini disini waktunya gitu mudah-mudahan sih sebenernya ini jangan bukan karena thank you tapi ya thank you apalagi kita kan kita main bareng terus ya berapa kali kita main bener loh dan gue bilang aduh ntar gue kasih lihat ada foto yang masih ada ada gitu foto kalau gue maunya kita bertiga bikin bareng juga ya ya bikin aja kan kita bisa kirim-kirim sekarang kan udah zamannya udah modern yang setuju boleh di komen aja banyak yang setuju kita bikin karena emang ada ya itu apalagi pas saat kita lagi main ngamen-ngamen anjir gue balik sampe rumah gue pengen bikin band gue lagi sampe buat lagu itu itu suatu hal yang belum sampe sekarang gak jadi belum 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 gak boleh jangan enggak belum belum oke wah ini itu dia man nah tapi waktu Candy sempet jalan inmedia berarti di inmedia itu ya 2009 2009 rapet dong promonya sih tapi ya juga lumayan lumayan iya 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 tapi iya loh bang gue ngeliatnya itu apalagi player-playernya asik-asik kan gue sempet dateng ke PONPIN kan iya 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 bikinin nih asik nih ulang gitu asik sih anak-anak asik semua men cuma memang gak tau memang soalnya sempet nih akhir ini kemarin itu akhirnya bikin 10 tahun inmedia right dan sama berita angkasa juga label gue sekarang iya dan Risma dateng 2 tahun sebelumnya udah ngobrol dateng ke Bali gitu kita bikin bang ini man 10 tahun inmedia pertanyaan gue cuma satu nih yang nonton siapa anjir tapi banyak kan iya cuma iya oke cuma maksud gue di otak gue adalah yang nonton siapa dari keluar aja udah kayak gitu men oke thank you banget yang udah ngikutin dan ini yang beli CD-CD gue dari pertama gitu oke cuma ya cuma segitu gitu loh men yang nonton siapa ada bang ada bang sekarang anak-anak sekarang mulai ngerti apa yang lo omongin tuh cuma itu faktanya cuma adalah anjir men serius loh men beneran ini bener banget sebelum gue mau bikin konsep ini aja gue tuh udah survey gitu loh iya karena cuma gue udah gak udah gak pede duluan gak pede duluan aja karena sebenernya gini kalau kita lihat bener men itu Risma bener-bener ngomong karena gitu pada saat lo buat kecepetan kecepetan ngomarinnya gitu sehingga orang butuh waktu tapi sekarang lo liat banyak banget justru malah beberapa band-band kan liriknya udah mulai iya kan seperti ya puitis iya terus iya cuma 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 itu lah men karena karena gue kebiasaan juga yang tadi gue kan gue bilang gue tahun ini mudah-mudahan akan keluarin band gue yang tahun 95 itu di umur gue 21 atau 22 itu tuh yang hilang masternya dan segala macem itu tuh gue bulat balik di tahun 95 nya tahun 97 jadi kita itu 95 itu masuk terus ngerjain akhirnya selesainya di tahun 96 akhir whatever terus gue ke satu label ya label tahun 90an lo tau label-label gede itu gue balik hampir tiap hari ke label itu terus itu gak mau didengerin pengek sempet kerja situ anjir cuma kita lagi jaman-jaman putau juga dan gak ini cerita asik coba akhirnya setelah setahun gue bulat balik label itu yang which is jauh deket ancol akhirnya bosnya mau denger coba gimana sih emang lagu dulu pasang pasang nih om sebentar pertama judulnya lagunya venus karena gue bangga banget gue bisa paling tidak maksudnya kita nemu lagu itu gitu lagu apa ini lagu kamu jelek enggak enggak anjir fuck coba yang lainnya ini yang mau dijual apaannya ini anda fuck marah lah gue coba yang memang ngencot ini cabut gue habis itu ya itu dia men sekarang akhirnya bentar lagi keluar nama bandnya pop dan itu 27 tahun kemudian ben ini persis 27 ini di tahun ini lo mau rilis lagi rilis ya kita rilis aja udah keluar bulan belum tau karena tiba-tiba ada ada orang lain terlibat lagi untuk bikin apanya segala macemnya untuk bikin marketing or whatever gitu karena bandnya udah gak ada dan itu 27 tahun lalu walaupun gue sama Yuka bikin band lagi sekarang om-om band band om-om semua ini cuman band om-om ya cuman untuk mainin lagu itu lagi juga kayaknya gak bisa karena drummer kita agak susah yang dulu agak susah dihubungi orang yang juga agak ajaib ya Cliff men itu salah-salah ribut lagi bodoh emang gitu bukan cuman jangan dong Cliff santai men cuman ini men tapi ini akan keluarin ya keluar-keluar mudah-mudahan tahun ini men ya itu dia tahun 95 jadi master selama 27 tahun akhirnya tetap lu keluar rilis kita tunggu kita tunggu aja iya jadi gitu dah gitu dah kurang lebih perjalanan perjalanan kita ya kenalan kita wah thank you kalau gue sih pengennya adalah kita bikin tuh ya bertiga selagu aja dulu men keluarin keluarin single oh iya peng god damn god damn iya kan tapi ntar candy manajernya yes aman rubina udah bisa ikut pokoknya di Raiders harus ada tiket buat rubina yes oke bismillah amin amin semoga pertemuan ini matur sup puji Tuhan bisa mempertanjang siaturahmi lagi yes harus dong men gila gila ini nostalgia yang gila ya oh iya gue lupa gue lupa waktu itu gini men ini harus masuk jadi gini waktu itu slang formasi berlima bubar habis itu bikin lagi sedih right penyot masuk penyot jadi gitar sama Ivan Ivan kaya gue harus ngomongnya gitu ya Ivan lalu Ivan men buat gue men cuma terus akhirnya gue tuh jadi iya gue jadi kru kalian men dan itu gue berdua umar gue gila itu suatu kembangan gila gak gue sangka disitu itu juga berapa bulan itu gitu gue men maksudnya itu tour itu tuh berapa bulan gitu gue gue ingat adalah gue dateng itu juga masih pakau gak apa-apa ya gue ngomong kaya gitu ya soalnya ini fakta semua aja men wait 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 gue ganti baterai dulu oke 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 itu bioskop belum kebuka terus ada anak kecil juga lebih gede malah kakak dia aja ke mbaknya sama kakaknya ngobrol aja ketigaan wah jadi ketahan iya men apa ini ya ada ya iya iya tuh lo sempet jadi kru ya jadi kru gue disitu astaga karena karena gue juga skip loh pada saat itu iya men itu cuma keren banget itu album bagus banget asal lo tau ya nyot ya lo main di album itu bagus men dan gue 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 ngefans gue itu bagus beneran ini juga ngetot juga enggak enggak karena gue jadi kru nya men jadi gue tau men dan gue itu kita jalan sebulan setengah sebulan or whatever iya men dan apa namanya kalian enak naik pesawat gue naik truk sama umar ya mar anjir mar gila kita bertiga sama supir truk itu men bawa-bawa alat banyak itu fak enggak bukan fak faknya adalah keren dan gue sembari sakau anjir bayarannya enggak banyak soalnya jadi kru bayarannya enggak banyak terus apa cuma gue punya momen lagi sama bim-bim satu lagi men waktu itu kita main di Bogor atau apa gitu wah itu tuh gue sama Umar dateng duluan sama truk karena harus pasang segala macem pasang ini pasang itu pasang ini dan itu disitu gue juga sembari sembari masang nih kita cuma berdua kru ngurunin pasang kabel routing dibantuin juga sama orang-orang abis itu gue juga jadi yang pegang soundnya iya itu selama selama tur gue kayak gitu tuh dan apa gue persis di Bogor itu kayak nonton Rolling Stone gue gue berasa beneran loh orang dateng dari mana-mana nih penjuru nih jalan kaki gitu masuk ke apa tuh gor yang gede itu dimana itu IPB lupa gue masuk dimana gitu gue anjing kayak Rolling Stone men fuck men anjir iya 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 cuma kita pasang-pasang dulu ini mar gila tapi gak nyangka lo pada saat karena gue gitu mas tol sempet ngingetin iya pada saat itu krunya tuh anda iya lo yang bener gue emang iya anjing gila lo sama Ivan tuh anjir keren kalian pada cuma anjing gue naik abis ini kalian pulangnya ataupun pindah ke kota naik pesawat kan gue naik truk bor gak asik itu pelajaran banyak banget juga buat gue dan gue seneng gitu karena gue belajar banyak juga dari hal-hal kayak gitu jadi paling tidak gue bisa melakukan itu untuk hidup gue juga dan itu kalau gue skip pada saat itu tapi kalau gue saat itu gue sekarang lah gue emang skip mulu emang saat itu men ini cuma ngenton sekarang aja udah sadar ya cuman gak asik satu kehormatan lah cuman gue seneng aja dan gue emang emang salah satu album slang yang gue doyan adalah lagi sedih itu kan dan apa namanya gue juga gak bisa main kayak payu gak perlu malah gue malah gak perlu gue malah ngeliat lo main kayak gitu karena lo itu dia dan dan disaat itu gue inget yang di Bogor abis itu kita check sound ya check sound terus gue pindah ke board gitu terus tiba-tiba bim-bim dateng lau serius in aja lau kayak gini men apa sound engineer ataupun apa gitu men harus londa lau bisa dapet kayak gitu iya mas ya cuma gini mas gue pengen sama kayak lau ada di atas sana ini nih karena gue perlu duitnya buat tau ah sorry ya biar ngapain ini fakta bro iya jadi iya men cuma itu dia men dan gue ngeliat itu adalah menurut gue adalah apa namanya hal yang sangat sangat membangun gue gitu loh iya karena iya ben dan gue melihat potlot buat buat gue buat kita kali ya school of rock kita abis abis sering waktu berjalan tetap lo yang masih terus berkarya disini juga semua lau berkarya semua men penjir keren men itu dia men oke whatever itu ya thank you gue udah dibolehin main kesini enggak gue yang makasih lo mau dateng men asik men pokoknya kayaknya ada pesanan-pesan buat abang karena bentar lagi dia mau gue ajak lagi boleh-boleh gue udah mulai agar lumayan loh dek gak gitu-gitu amat gitu loh dek yaudah kita berangkatin apa niat kita nih udah berangkatin yang bertiga dan apapun itu man apapun itu ya iya man gue ada lagu juga kok tau banyak bagus-bagus lagi kampret keren man yaudah kalau gitu semoga yang kangen-kangen sama anda perdana yang komen-komen banyak bang abang doang abang doang anda karena memang ya biar gimana juga gue tetap support karena sama-sama kebalikannya sesuatu yang keluar dari dengan ada babab disitu ngeluarin karyanya ini semuanya punya pattern-pattern beda-beda itu dia itu yang godoyan dari kita bergesek di potlot itu itu dia men yang demen ini buatnya begini iya men ya gitu loh itu dia men makanya gue kalau apa namanya bilang perasaan gue cinta ngomong potlot men emang emang yang ngebentuk gue juga gitu loh men potlot kalau gak ada lu saat itu juga gak seru juga sih banyak yang lebih seru daripada gue makasih men dan gak ada lu juga gak seru men dan emang kayak gitu aja kita karena kita dari dulu bertemannya gitu abis gimana ya iya men dan gue bergantung aja wali juga ini bang itu dia men jet lagi bikin lagu raja wali lagi gak itu keranjet tenang banget ya oke lah kalau gitu gue tunggu nih iya sebenernya next album berarti ya iya iya sekarang juga lagi rekaman ya iya iya bentar lagi selesai bisa masuk mixing lu 8 tahun tinggal di Bali udah kayak bule iya 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 kayaknya jakartanya udah ilang gitu asik men gue gak tau emang gue emang ternyata gue udah gak dapetin bukan 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 gue gue pertama kali ke Bali itu gue umur 6 atau 7 atau 8 tahun waktu itu sama nyokap bokap gue begitu gue nyampe situ gue nyampe kuta apa-apa gitu gue cuma gue mau tinggal sini men cuma baru kejadian 8 tahun lalu harus lama banget men gue pokoknya mau tinggal sini udah disini aja men gitu gak mungkin nih tinggal di jakarta lagi dan gue saran ada tempat ini kok nanti juga sama 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 candy yang bagus gitu sama botak udah men gue pokoknya kalau disini disini men dan gue ini cinta mati sama tempat ini 22 tahun gue disini men fuck dari tahun 2000 bro cerenda rules bro warga cerenda lu patut bangga loh ada musik keren anak-anak kampret Batman ya oke 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 kalau gitu thank you banget thank you nyat ya udah thank you nyempetin iya maksudnya ada lagi nih lau 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 lagi family ide loh gue krecokin hey tori gue mau ngontrol itu gini men keren men keren men keren men karena buat gue ya lu salah satu orang yang berpengaruh di proses musik gue kita lama main barangnya sama kebalikannya pun gitu dan orang-orang yang sama gue tuh ipang dengan karyanya udah sukses lu dengan karyanya udah sukses ya itu agak masih bergerak gitu tau sukses apa enggak bro kalau lau ya men sukses itu menurut gue sukses itu disaat orang bisa menikmati karya kita itu bagus asik tuh man gue setuju sukses itu disaat orang bisa menghargai dan cintai apa menikmati karya kita yes kalau itu gue setuju kalau lu ngomongnya kesitu gue setuju iya iya ben bener gak ada lagi kepuasan lain kecuali orang bisa nyanyiin lagu kita di depan kita iya kan sayang pas kemarin di Kemang gue gak bisa datang gak apa-apa men daripada daripada iya iya tapi gue dengan antusiasnya mbak saya udah transfer nih aku udah beli oke nomor KTPnya ini ya siap nih kirim bukti transfer ya udah nih ya gue konfirmasi iya kan aduh aduh lagi lu aw yaudah gue akan dicuri-curi waktu lagi main di tempatnya anda iya man thank you man tapi whatever itu thank you man lo mau warnai lah hidup gue sama sama samanya main di heartrock selama macem kita ngejem dan maksudnya terus baru lo punya kakak kayak gitu gue aja pengen cuma kita terus ini ya itu ya maksudnya adalah kita bikin karya aja asik aja sih kalau gue bilang itu kita bertiga gue lupa namanya apaan waktu itu kita bawa tuh apa nama kita masing-masing enggak deh kayaknya deh kita bikin namanya pakustri namanya pakustri yes itu dia mbak nanjir jadi pecah temen ya thank you lah ya thank you candy ya udah makasih banyak dan satu lagi waktu main di radio show wah itu pacar potlodo anjir itu sampe gue tonton tonton itu itu cuman gak pernah ada yang pas kita lagi diwawancara itu anak-anak bawa botol itu sembari minum kacauin tuh kacau yang asik maksud gue ini kacau kita disini kacau keren ini sepunya keren asik men emang asik men kalau satu lagi deh kalau lo dilahirin lo dikasih kesempatan lahir sama Tuhan ya nah gue kasih lo kesempatan lahir lagi lo memilih jadi apa sama kayak gini aja men anjir men atau gak salah men kayak gini aja ketemu lo lagi di multiverse yang lain what the fuck men ya oke ya itu dia thank you so much sama-sama ya makasih banyak lo sehat sukses kandy tolong dimanajerin lagi biar jadi sebuah sebuah lokomotif yang mantap karena memang sebenarnya letak kesuksesan band itu letaknya tergantung di manajer bener bener jadi lo harus tunduk apa kata kandy tau 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 enggak gak pake tapi yang kali ini tenang kali ini gak pake tapi ya oke gue tuh udah berubah dek oke kok kita kita tau sulit jadi anjing gue sebagain asu ya emang asu men udah gila aduh saya padahal ada disini ngobat anjir men keren ngobat 90s right ngobat 90s yes oke thank you banget enggak makasih banyak makasih banyak man makasih banyak kandy ariato cheers cheers kawan-kawan ya NOW yaa ... ya' ariata you 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 Terima kasih.